Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel teman-teman aku sekarang lagi ada di salah satu toko yang menjual barang-barang second hand semua jadi dia jual pernak-pernik, jual juga baju, jual sepatu, jual piring-piring, gelas segala macam pokoknya yang second hand dan barang-barang yang mereka punya ini rata-rata barang-barang itu tuh datangnya dari Jepang teman-teman jadi walaupun second tapi barang-barangnya tuh bagus-bagus imut-imut dan masih berkualitas banget jadi kalian mau tahu seperti apa barang-barangnya yuk kita putar-putar ke toko ini selamat menikmati 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 itu loh yang kayak buat mik-mik-mik kalian tahu kan habis kemarin ini aku nyari yang barunya tuh harganya mahal-mahal banget di sini gitu pikir aku kan ya kali-kali ada yang second gitu kan murah lumayan jadi enggak perlu beli yang mahal-mahal tuh speakernya lucu banget ya Nah kalau ini ini Jepang banget ya temen-temen ya ini kayak buat biasanya buat miso sup ya kan buat miso sup terus ini ya piring-piringnya bisa buat sushi apa gitu gemes-gemes banget nah ini nih Biasa kalau kita lihat di film-film nih kan buat ini ya dia kayak rantangnya gitu bisa buat naruh sushi-sushi buat makanan ya tuh cakep banget masih mulus-mulus banget temen-temen tuh Hai ada jual koper-koper juga koper-koper Hai sih bagus Hai Rodanya juga masih bagus Hai sih enggak ada harganya ini tas kamera ya hai 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 ini tas kamera vintage banget aku naksir ini lucu ya Hai seratus baht harganya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ya jadi teman-teman disini bukan hanya menjual piring-piring penak-piring kayak yang tadi aja ya teman-teman tapi disini juga jual kayak furniture-furniture second kayak sofa terus ada meja makan seperti itu lengkap dan ini kebanyakan barang-barangnya tuh dari ini teman-teman dari Jepang gitu jadi walaupun second tapi berkualitas ya ini ada kaca besar banget deh ini kacanya sebesar ini harganya 2500 tuh fokusnya nggak fokus saudara-saudara ini 850 ini 1500 tuh bagus nih ini 1000 jadi dia bisa berdiri bisa ditempel juga tuh ini 850 mungil ramping bagus ini disini ini ada lemari-lemari juga Mari masih bagus banget nih harganya 6500 tuh tuh jadi lemarinya masih mulus-mulus gitu teman-teman lihat ya tuh ini 4900 ini 8000 masih bagus-bagus ini 8900 ini sofanya teman-teman harganya 12900 bar dan ini nyaman banget di duduk ini nyaman banget ini juga meja makannya satu set masih bagus banget puluh ini berapa satu setnya harganya ya tuh lihat tuh nggak ada harganya sih ini ini keren banget ya kacanya ya 2900 teman-teman tuh keren ya nih sofa ini juga lucu ya Ungil gitu harganya 8900 ini bisa buat piknik dia bagus-bagus jadi walaupun second tapi kualitasnya tuh masih bagus-bagus banget keren banget teman-teman dan bener-bener materialnya tuh bagus gitu loh oke ini kayu asli nih ya ini kan berat nih coba kalau misalnya baru nih berapa harganya ini harganya cuma 850 ya kalau seandainya kita beli barang yang bukan second ya kayak gini itu kan 850 paling dapatnya kayak bahan-bahan plastik gitu yang eblek-eblek yang nggak nggak kuat gitu ya tapi ini 850 kita bisa dapetin barang sebagus ini tuh bagus banget kayu asli nih tuh ini juga ya you know lah ya barang-barang Jepang kan pasti berkualitas gitu tuh bagus ya oke teman-teman aku mau kasih tunjuk kalian apa aja yang aku dapetin dari toko tadi ya yang pertama aku dapet ini terem ya aku dapet piring ini tuh dia tuh motifnya imut-imut banget kan bunga-bunga kecil gitu ini harganya satunya 50 baht temen-temen aku beli dua karena tadi barangnya tinggal dua sih kalau ada satu set 6 gitu bagus juga kali ya ya aku beli ini kemudian aku beli ini juga tuh piring kecil gitu lucu jadi sebenernya aku sebenernya naksir yang satunya tuh yang tadi aku kasih lihat ke kalian tuh yang lebih tipis gitu cuman bingung mau buat apaan gitu jadi akhirnya aku beli ini satu ya mungkin bisa buat asbak kali ya kalau ada tamu di rumah yang merokok gitu aku nggak punya asbak di rumah ya ini aku beli ini satu harganya 20 baht kalau nggak salah ya ini 20 baht kemudian next ini aku dapet dari yang obralan gitu temen-temen harganya cuma 10 baht lihat tuh cantik banget kan tuh ini 10 baht jadi kayaknya mereka tuh yang barangnya udah tinggal satu-satu tuh mereka jadiin satu gitu di bak gitu nah mereka obral deh harganya jadi murah-murah hanya 10 baht aja ini tuh lucu banget kan ya ampun gemes deh ini terus dapet lagi yang harga 10 baht lagi ada satu lagi ini dia ya Allah debu ini dia tuh agak setipe sih sama yang tadi ya bunganya pink-pink hijau gitu tuh ini banget ya ini 10 baht juga kemudian apa lagi oke ya kalau untuk yang pecah belah aku cuma beli itu aja sama aku beli satu lagi apakah itu ini dia aku beli tas dong lihat tuh tasnya lucu banget kan ya ini yang tadi aku kasih lihat ke kalian tuh musik bagus banget deh nih dalamnya begitu tuh ini harganya hanya 100 baht jadi totalnya tadi aku belanja 220 baht temen-temen murah kan iya jadi tadi tuh bener-bener barang-barangnya tuh gemesin banget deh pokoknya imut-imut gitu motif-motifnya piring-piringnya tuh bener-bener ya motifnya nggak umum ya nggak kayak ya kayak di kita gitu kan motif-motif dari Jepang tuh bener-bener imut-imut banget gitu yang bunganya cakep-cakep gitu kan terus juga banyaknya motif-motif khas-has Jepangnya gitu pokoknya keren-keren banget disana tadi rasanya semuanya pengen dibeli ngelihat pecah belahnya yah begitulah temen-temen video kali ini terima kasih udah ngikutin aku jalan-jalan ke toko second hand tadi ya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like, komen, share, and subscribe dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh